Halo semuanya, welcome back to my channel Senang sekali saya Adit X Quero, kembali hadir ke depan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Quero Channel Dan di kesempatan kali ini, saya akan kembali dengan setumpuk kartu tarot Jadi kita akan mencoba meramalkan bagaimana sih hubungan antara Amar Zoni dan juga Iris Bela Kemarin saya sudah meramalkan bagaimana hubungan mereka Tapi ini lebih rinci, ini lebih rinci, yang saat ini lebih rinci Rinjinya kenapa? Karena kemarin mereka itu saling prank ya Iris Bela sempat memprank duluan, kemudian diprank lagi ya Dibalas oleh suaminya Jadi suami istri itu sedang bales-balesan prank ya Jadi satu nge-prank, satu lagi bales nge-prank Jadi itu adalah salah satu ya Salah satu contoh, salah satu contoh bahwa hubungan mereka itu sangat kompak ya Kenapa kompak? Karena mereka itu bisa saling membalas Candaan atau prank tadi ya Tapi tetap dengan cara yang khas ya Dengan cara seorang suami yang bagaimana, istri yang bagaimana Dan hasilnya juga sangat buah ya Sangat buahnya kenapa? Karena itu juga membuktikan bahwa mereka itu Memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada pasangan mereka Kita buktikanlah saja melalui kartu tarot Oke, kali ini saya cuma akan mengambil dua kartu tarot Yang pertama adalah untuk sang suami Yang kedua adalah untuk sang istri ya Jadi yang pertama untuk Anwar Zoni Yang kedua adalah untuk Iris Bella Oke, saya akan pocok terlebih dahulu Oh iya, saya juga mengingatkan untuk teman-teman Yang ingin diramal oleh saya Ramal lebih rinci lagi Konsultasi apapun masalah Anda Bisa hubungi saya melalui Instagram saya di Adit X Quero Adit X underscore X Quero ya Di ema jari situ Nanti kita akan hubungi ya Kita akan saling berhubungan dan bisa konsultasi secara lebih rinci lagi Apapun masalah Anda Saya akan mencoba untuk membantunya Jadi apabila ingin diramal tentang asmara Apabila tentang pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya Itu bisa langsung saja hubungi saya Jangan khawatir Rahasia aman Dan juga mengatasi masalah tanpa masalah Oke, sudah saya pocok Langsung saja saya ambil kartu yang pertama Satu Dua Oke, sudah dua kartu yang keluar Yang pertama saya akan membuka kartu yang pertama ya Ini ada kartu yang pertama Ini yang kedua Saya akan buka kartu yang pertama Kartu yang melambangkan Amar Zuni atau Sang Suang Kartu yang pertama Ini dia Wah, ini kartu yang sangat bagus The Lovers Ini saya membacanya juga sudah jelas ya Teman-teman juga bisa Sudah mendapatkan pandangan ya Pandangannya bagaimana ya Ini saya akan menceritakan versi saya ya Menurutnya saya baca disini Jadi disini saya melihat bahwa Hubungan antara Amar Zuni dan Iris Bella Itu sudah sangat bagus ya Sang bagusnya begini ya Disini sudah terlihat ya Ada dua insannya Ada laki-laki Ada perempuan Disini juga ada malaikat ya Ini barat kata malaikatnya Ada malaikat cinta Jadi mereka itu barat kata Sudah di Sudah di Bener-bener disatukan ya Bener-bener disatukan Jadi sudah memiliki Perasaan cinta yang sama besarnya Sudah memiliki Rasa tanggung jawab ya Sang suami ya Sang suami sudah memiliki Rasa tanggung jawab yang sangat besar Apabila ada Apabila istrinya ingin apa Apabila istrinya sedang ngambek Dia harus bagaimana Itu sudah Dia sudah tahu Dia sudah tahu bagaimana Sang istri itu yang gak suka apa Jadi kemarin kan sempat bikin prank Amar Zuni bikin prank Dia itu bikin tattoo Padahal dia tahu kalau Iris Bella itu Tidak suka apabila Sang suami bertato ya Itu gak suka banget Keluarga juga gak suka Jadi Dia itu nge-prime sesuatu yang Keluarga tidak suka Sang istri tidak suka Itu sudah melambangkan Bahwa dia itu pengen memberikan Bukti kepada seluruh dunia Yang menyaksikan Apalagi Teman-teman dari Subscriber Ice TV ya Sudah kelihatan Bagaimana sih Amar Zuni itu Apabila ditatuh Keluarganya suka atau enggak Istrinya suka atau enggak Dan ternyata Pada gak suka Itu menambangkan bahwa Para keluarga Dan juga Saya istri Itu memberikan Harapan yang sangat besar Bepada Amar Zuni ya Supaya dia menjadi Imam yang baik Supaya dia menjadi Suami yang baik Supaya jadi Ya bisa dibilang Besok jadi Seorang pantan ya Seorang pantan Yang bisa menjadi Contoh Banyak orang Bila dia Dia jadi orang sukses Itu bisa dilihat dari Kepribadiannya Oke Jadi bila dia bertatu Itu kan Mereka gak suka Ya jadi Sudah jelas ya Gak sukanya itu Kenapa Gak sukanya Karena mereka tidak ingin Amar Zuni Menjadi Seseorang yang Dirasa negatif Dirasa negatif Kan banyak tuh Yang merasa Bertatu Bertatu itu Sesuatu yang dianggap Tatu Sesuatu Yang dianggap Tidak pantas Ada yang bilang Statu itu seni Kalau saya mengatakan Tatu itu seni ya Meskipun saya tidak bertatu Tapi Saya anggap Tatu itu seni Jadi Kartu ini sudah melambangkan Bagaimana rasa cintanya Amar Zuni Terhadap Sang istri Dan keluarga Jadi Dia itu menduktikan Bahwa Dia itu menjadi Bisa menjadi Seorang panutan Dan bisa Menjalankan Apa yang Menjadi Tanggung jawabnya Kemudian juga Bisa menduktikan Pada sang istri Bahwa dia adalah Imam yang Sangat Baik Di rumah tangga mereka Kemudian Kartu yang kedua Untuk sang istri Rizmila Disini Melambangkan Ada seorang Wanita Yang dikelilingi oleh Banyak Dalam Banggintang Koin Koin Kemudian dia juga Ini Ada burung yang Tinggal Oke disini saya melihat Bahwa Ini melambangkan Bahwa Sang istri Itu sangat penyayang Sangat penyayangnya Bagaimana Sangat penyayangnya Sudah jelas Dia marah-marah Kemarin Terlihat Dia itu marah-marah Kepada Sang suami Kamu kenapa kok Tatuan Kamu ini Kemarin udah jelas Ngambuknya Ngambuknya Wah udah Parah Ngambuk banget Itu salah satu Pertanda Bahwa dia itu Tidak ingin suaminya Melanggar Atau juga Tidak ingin Amar Zumi itu Menjadi Pribadi yang Uraan Bisa dibilang Urakan Terus Wah Tidak Gitu Karena Dia itu Tidak suka Kalau pria Bertanto Apalagi suaminya Yang udah menjadi Imamnya Kok bertanto Tidak suka Makanya kemarin Semper marah-marah Itu Marah-marahnya Dia itu Karena sayang Bukan Karena benci Karena dia itu Sayang sekali Sama suaminya Nah jadi Kemarin juga Sang suami Sudah kena prank Sudah kena prank Ini sang suami Ini sang istri Jadi sang suami Sang istri Sudah kena prank Semuanya Sudah nge-prank Dan juga di-prank Jadi Puah bales-balesan Itu Sudah contoh Sudah salah satu Bukti Bahwa hubungan Rumah tangga mereka Itu sangat baik Rumah tangga mereka Sudah cukup baik Jadi sudah cukup baik Dan Kita lihat aja Besok Apabila Sang buah hati Sudah Lahir Karena sekarang Airis bilatan Sudah mengadu Jadi ya Kemarin mereka Sempat terpuruk Karena Sang buah hati Kembar Itu Meninggal Dan saat ini Sudah isi lagi Apabila Besok sudah lahir Mendapatkan Ngomongan Itu pasti akan Menambah Kebahagiaan mereka Disini Dua lambang Kebahagiaan Atau Cinta mereka Sudah tergambarkan Dari Dua kartu tarot ini Jadi Wah luar biasa Ini sudah Dua kartu yang Baik Menurut saya Ini sudah Kartu yang baik Dan Memang ini Perlambang cinta mereka Berdua Antara Amazon Dan Iris Bila Tadi ya Saya meramal Tentang Prank mereka Misternya Juali Prank Ada suami Istri Saling Ngerjain Saling Prank Dan itu semua Terbaca oleh Kartu tarot Bahwa Mereka Saling ngeprank Untuk Membuktikan Untuk Membuktikan Gimana sih Rasa cinta Sang suami Rasa cinta Istri ke suami Suami ke istri Jadi Diuji Diuji dari prank tersebut Bagaimana reaksi mereka Bagaimana juga Respon mereka Jadi Kita bisa Tarik kesimpulan Bahwa mereka Saling mencintai Dan itu tadi ya Rangla X Quero Pada kesempatan Hari ini Kita ketemu lagi Di Rangla X Quero Selanjutnya Atau di video-video Adit X Quero Channel Selanjutnya Dan Saya juga Menyiapkan Buat teman-teman Yang belum subscribe Langsung aja Subscribe Supaya kalian semua Selalu Update Dengan video Terbaru Dari Adit X Quero Channel Dan jangan lupa Abunikan loncengnya Dan jangan lupa juga Subscribe itu gratis Kalian bisa Mendapatkan Informasi Kalian bisa Mendapatkan Ramalan-ramalan Tentang artis Kesayangan kalian Kalau kalian Pengen request Kira-kira artis Siapa yang Mau saya ramalan Langsung saja Comment di bawah Atau kalian Pengen diramal oleh saya Secara langsung Bisa hubungi saya Di Instagram saya Adit X Adit X Underscore X Quero Kita akan ramalan Secara lebih Rinci Secara lebih Private Apabila kalian Memiliki masalah Apabila kalian Ingin konsultasi Langsung saja Hubungi saya Jangan ragu-ragu Karena Saya pasti akan Segera Merespon Tapi antri Karena Yang ramal Yang ramal Juga Ada Banyak Yang minta ramal Karena Kebetulan Tidak cuma Yang online Ada yang offline Juga Sudah saatnya Saya undur diri Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyakitkan Dari awal Sampai akhir Semoga Informasi Atau ramalan Dari saya Itu bisa Menjadikan Pelajaran Buat kalian Buat kalian Yang juga Sedang Menjalin hubungan Hubungan Antara pacar Atau Hubungan Rumah tangga Saya doakan Semoga Hubungan kalian Semakin langgang Dan semakin Istimewa Saya Aditya Skor Mohon berdiri Lebih dahulu Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Selamat tinggal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax